Langit tertutup awan timah, kelabu dan menyesakan. Penuh dengan es dan salju, dan terdapat gunung es yang tersebar di hamparan es yang tak berujung. Angin bertiup dan salju turun. Ketika dia memulihkan lebih dari separuh cederanya dan kondisinya stabil, dia kembali ke kerajaan naga sejak saat itu, yang merupakan jarak terpendek dan paling menghemat waktu. Jika pemimpin klan Jin Wu tidak ingin meninggalkan kerajaan naga terlalu lama, dia tidak akan pergi ke kedalaman Skorpio, dan mungkin akan sembuh di Seribu Jupiter. Pemilik kuil itu adalah penguasa Seribu Jupiter, yang menyebut dirinya Raja Seribu Pohon. Tetapi Long Yan tahu bahwa di gunung es tak berujung di ujung utara, ada istana dewa yang menghubungkan surga. Jadi sangat terpencil dan tidak dapat diakses. Ada dunia es dan salju yang tiada habisnya. Lingkungannya sangat buruk, dan ada juga monster di kerajaan Tuhan. Dia langsung menuju ke kedalaman lautan, jauh di utara kedua benua. Setelah memasuki Seribu Jupiter, Jitiansing tidak menyelidiki kedua benua tersebut. Di setiap benua, terdapat puluhan dewa dengan ukuran berbeda. Bintang ini memiliki dua benua, yang disebut Timur dan Barat. Ribuan wilayah lautan Jupiter sangatlah kecil, hampir 80% wilayahnya merupakan hutan dan pegunungan, yang bercampur dengan padang rumput yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Jitiansing tidak merasa khawatir sedikitpun, dan langsung menerobos ke dalam Seribu Jupiter. Dia memberitahu Jitiansing, penguasa Seribu Jupiter, adalah dewa tertinggi di delapan alam. Long Yan akrab dengan situasi Skorpio. Tetapi di seluruh Seribu Jupiter, jumlah dewa kuat kurang dari 100, dan jumlah dewa tertinggi sedikit. Ambil contoh Seribu Jupiter di hadapan Anda, meskipun ia memiliki kekuatan melimpah dan sumber daya melimpah. Meskipun Jitiansing tidak memahami alasannya, inilah faktanya. Namun, wilayah bintang 9 tidak dapat menghasilkan yang paling kuat, tetapi kerajaan naga dan dunia dewa bisa. Mungkin, sumber daya budidaya di wilayah bintang 9 lebih banyak daripada di kerajaan naga dan dunia dewa. Yang terkuat di bawah langit hanya bisa lahir di kerajaan naga dan dunia dewa. Lagipula, hampir tidak ada dewa tertinggi di wilayah bintang 9, dan mustahil menghasilkan kaisar dewa yang kuat. Dia tidak akan pernah tinggal di wilayah bintang tertentu untuk mengembangkan dan memperkuat kekuatannya. Tetapi dia sedang mencari materi dan sumber pelatihan. Manusia alien berkekuatan 9 raja dewa ini, persis seperti domain bintang Skorpio, dua penguasa besar, raja dewa kalajengking biru. Berdiri di depannya, melapor kepadanya, adalah raja dewa asing berkepala dua dan kemeja biru panjang. Yang terpenting, dia memiliki tangan ketiga di belakangnya, yang merupakan duri tajam. Laki-laki ini berwujud manusia, namun raut wajahnya sangat garang, dan tangannya seperti cakar yang tajam. Duduk di singgah sana Batu Giyok S adalah seorang pria dari ras berbeda, mengenakan jubah biru dan wajah seram. Saat ini, ada dua dewa di ruang belajar. Seratus zang jauhnya dari ruang rahasia, terdapat ruang belajar yang indah dan elegan. Di gerbang kamar rahasia, ada juga dua dewa tengah, dan tidak ada yang bisa mendekati mereka kecuali pemimpin mereka. Ada keheningan di ruangan itu, dan tidak ada seorang pun yang mengganggu lelaki tua itu. Sepuluh hari sebelum dia tiba di sana. Tentu saja, berkat penyembuhannya di kuil ini selama sepuluh hari, dia pulih dari cederanya. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia akan koma. Organ dalamnya telah rusak, dan keilahiannya telah retak. Kekuatannya sangat lemah dan semangatnya sedang kesurupan. Luka yang paling parah terletak pada organ dalam dan jiwanya. Tetapi ini adalah trauma, tidak mengancam jiwa. Badan kurusnya penuh dengan bekas luka. Wajahnya sangat putih, dan terdapat beberapa bekas luka ganas di pipi dan lehernya, yang jelas tertinggal belum lama ini. Arai di ruang rahasia telah dibuka, memancarkan cahaya warna-warni, dan terus-menerus melepaskan kekuatan agung, yang telah diserap oleh lelaki tua berambut emas. Seorang lelaki tua kurus berambut pirang dengan jubah emas sedang berbaring di tempat tidur yang terbuat dari batu giok dingin, diam-diam menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan lukanya. Di dalam kuil, tersembunyi di ruang rahasia di kedalaman. Ada delapan dewa kuat yang duduk di istana, memantau situasi sekitar. Saat ini, tidak peduli penjaga yang sedang bertugas atau berpatroli, mereka sangat waspada dan selalu waspada. Sebuah istana megah terletak di sini. Ada ribuan penjaga di sekitar istana, dan ada barisan dewa tingkat raja yang kuat untuk melindungi istana. Tanah yang membeku halus seperti cermin, tertutup salju. Namun di puncak gunung es, terdapat daratan datar sekitar 20 mil. Melihat sekeliling gunung es, kita dapat melihat terdapat tebing dan jurang yang dibekukan oleh es padat, dan tidak ada jejak penggalian dan transformasi buatan. Gunung es itu curam dan tidak ada jalan menuju dasarnya. Gunung es yang mengjulang tinggi, seperti gunung es yang menghubungkan langit dan bumi, berdiri di atas hamparan es yang luas. Raja Dewa ini adalah penguasa seribu Jupiter, yang dikenal sebagai Raja Dewa Seribu Kayu. www.novelhold.com, pembaruan web novel tercepat. Paling lama satu bulan, pemimpin klan Jinwoo akan pergi, dan tugas Anda akan selesai. Singkatnya, jangan tanya apa yang tidak seharusnya Anda tanyakan. Fondasi kami ada di Scorpio, dan fondasinya ada di Kerajaan Naga. Tidak boleh ada ruginya saat dia memulihkan sebagian besar cederanya dan keluar dari bahaya, dia akan kembali ke Kerajaan Naga untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Raja Kalajengking Biru melambaikan tangannya dan berkata, apa yang kamu ketahui? Pemimpin klan Jinwoo hanya penyembuhan di sini sebentar, jadi tidak akan memakan waktu lama. Itulah tempat paling aman. Biarpun orang kuat di Kerajaan Naga ingin membalas dendam, mereka tidak berani menginjakan kaki di sana dengan mudah. Mengapa Anda tidak membawa Patriark Jinwoo ke alam astral yang paling dalam dan kembali ke sarang lama Liga kita? Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pemimpin, beberapa bawahan saya tidak mengerti bahwa Jupiter berada di pinggiran bidang bintang, yang mana tidak aman. Raja Seribu Pohon membungkuk dan berkata, saya mengerti. Harap yakinlah, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dengan bantuan pemimpin klan Jinwoo, kami akan mengalahkan lawan kami dan sepenuhnya menguasai wilayah bintang Scorpio. Cepat atau lambat dia bukan hanya Raja Dewa Puncak, tetapi juga sangat berharap untuk menjadi Kaisar Naga dan mendominasi Kerajaan Naga. Anda harus tahu bahwa kepala keluarga Jinwoo adalah saudara laki-laki tertua di keluarga kami dan tamu kami yang paling terhormat. Setelah laporan Raja Dewa Kayu Seribu selesai, Raja Dewa Kalajengking Biru menganggup puas dan berkata, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Setelah masalah ini selesai, kami akan memberi anda hadiah. Yakinlah bahwa saat ini, kuil Tongtian adalah tempat teraman. Tidak ada yang bisa menyerang di sini tanpa mengganggu kita. Sementara itu, kekuatan pertahanan kuil telah ditingkatkan lebih dari tiga kali lipat. Di lapisan Es Arktik, bawahannya juga mengerahkan puluhan ribu pengintai dan penjaga untuk berpatroli di sekitar istana. Mereka berpatroli terus-menerus dan memperhatikan pergerakan Kerajaan Naga, dan segera melaporkan setiap perubahan. Dia sangat menghormati Raja Dewa Kalajengking Biru, dan melaporkan dengan nada rendah, sesuai instruksi anda, bintang penjaga telah mengirim lebih banyak staff. 3902 Mengerti, kemudian dia memerintahkan penjaga untuk memberi hormat lagi, dan kemudian dia terbang dengan cepat untuk melaksanakan perintah tersebut. Nanti, anda akan melaporkan masalah ini kepada pemimpin aliansi. Jika anda memiliki berita, harap segera beri tahu saya. Raja Seribu Pohon mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu dia berseru dengan suara yang dalam, kembalilah. Pergi dan kumpulkan keempat komandan dan ikuti Raja untuk menyelidiki situasinya. Ya pemberita dan penjaga itu membungkuh dan segera berbalik. Selain itu, perintah akan dikeluarkan kepada semua orang untuk memperkecil pertahanan mereka dan melindungi kuil dengan ketat. Raja Seribu Pohon menyadari bahwa segala sesuatunya tidak baik. Dia bertanya dengan suara yang dalam, pergi ke kuil pemujaan dan lihat apakah lempengan batu giyokroh Komandan Kuno rusak. Komandan Kuno adalah Komandan Penjaga, Raja Dewa Tiga Alam yang kuat dan selalu dihargai oleh Raja Seribu Pohon. Namun, Komandan Kuno telah kehilangan kontak dengannya sekarang. Pemberita dan penjaga dengan cepat menjawab, penguasa bintang, hanya 2 perempat jam yang lalu, Komandan Kuno mengetahui berita tersebut dan membawa 20 pengawal pribadi untuk menyelidikinya secara langsung. Bagaimana dengan Komandan Kuno? Ada yang salah dengan timnya? Kenapa dia tidak memeriksa situasinya? Tiga tim patroli, lebih dari 60 penguasa Senjun, kehilangan kontak satu sama lain. Tiba-tiba mendengar berita ini, wajah Raja Dewa Kayu Seribu menjadi kaku, dan warna kewaspadaan yang kental melintas di matanya. Raja Seribu Pohon hanyalah gelar eksternal, dan masyarakat Seribu Jupiter menyebutnya, mereka semua disebut penguasa bintang. Tuan Bintang, tiga tim patroli di lapangan es di belakang istana telah kehilangan kontak. Tapi dia baru saja meninggalkan kuil, ada pembawa berita yang menjaga, terlihat terburu-buru datang, menghalangi jalannya. Dengan perasaan puas, Raja Seribu Hutan meninggalkan ruang belajar dan melanjutkan untuk melaksanakan perintah dan memobilisasi orang. Yang paling penting, Raja Kalajengking Biru juga akan mendapat hadiah dan hadiah. Ketika Raja Kalajengking Biru dan kepala keluarga Jinwu tiada, dia akan tetap menjadi penguasa Seribu Jupiter, dan kekuasaannya tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Dengan cara ini, dia hanya perlu tampil baik dan waspada selama periode ini. Setidaknya dia mengerti bahwa kepala klan Jinwu dan Raja Dewa Kalajengking Biru hanya tinggal di sini sebentar dan akan segera pergi. Awalnya, tujuan Raja Seribu Pohon berjarak 80 ribu mil, dimanakah ujung lapisan es? Kelima Raja tetap diam, terbang di atas lapangan es secepat kilat, melepaskan indera mereka dan mencari-cari. Keempat Panglima itu diam dan tidak berani bicara yang tidak masuk akal. Siapapun yang berani berbicara omong kosong dan mengganggu moral tentara akan dihukum berat. Diam sejenak, Raja Seribu Kayu memerintahkan dengan penuh wibawa, diam. Puncak Raja Dewa bukanlah kucing dan anjing, apakah itu yang ingin anda lihat? Mereka bahkan tidak melihat bayangan penyusup, jadi mereka ketakutan. Sayang sekali. Terlebih lagi, ini hanyalah tebakan acak dari keempat pemimpin. Tetapi sebagai Master Bintang, bagaimana dia bisa menjadi penakut saat ini? Bahkan Raja Seribu Pohon tertegun sejenak, dan matanya berkilat ketakutan dan khawatir. Ketika seorang komandan mengucapkan kata terakhir, semua orang terdiam, dan ekspresinya menjadi sangat menakutkan. Keempat pemimpin itu berbisik. Bukankah itu Patriark Jin Wu adalah Raja Dewa Puncak? Orang yang berani mengejar dan membunuhnya setidaknya adalah Raja Puncak? Bukan, apakah ini tidak diketahui? Pasti orang yang membunuh pemimpin klan Jin Wu. Tuhan Bintang, apakah penyerang itu ada hubungannya dengan pemimpin aliansi dan kepala keluarga Jin Wu? Siapa yang menyerbu ke sini? Itu pasti Raja Tuhan, apa yang terjadi dengan Komandan Gu? Dia adalah Raja Rangkap 3 ke 4. Komandan terkejut, ekspresi dan mata mereka menjadi bermartabat. Raja Seribu Pohon tidak bermaksud menyembunyikannya. Ia menjelaskan, Raja ini baru saja menerima kabar tersebut. Tiga patroli di utara kehilangan kontak. Komandan Kuno pergi untuk memeriksa situasinya, dan kemudian sesuatu terjadi. Komandan lainnya menggema, puluhan ribu mil ke utara adalah ujung lapisan es, dengan kekuatan pertahanan paling lemah, siapa yang akan menerobos dari sana. Sepanjang perjalanan, empat pemimpin kerajaan Allah mengikutinya. Beberapa orang mau tak mau bertanya, penguasa bintang, apa yang terjadi? Apakah ada perubahan di utara? Tanpa banyak penjelasan, Raja Seribu Pohon terbang ke langit bersama empat komandannya dan terbang ke gurun utara. Pergilah tetapi ketika mereka melihat wajah Raja yang bermartabat, mereka menduga keadaan tidak baik dan sesuatu yang besar akan terjadi. Meskipun, untuk saat ini, mereka tidak tahu apa yang terjadi. www.novelhold.com, pembaruan web novel tercepat. Tetapi begitu mereka terbang ke langit, mereka melihat dua sosok di udara di atas lapisan es ribuan kaki di depan. Dengan itu, dia terbang ke langit bersama empat komandan dan kembali ke Istana Selatan. Segera kembali ke kuil, saya ingin mengumpulkan semua kekuatan untuk melindungi kuil. Tidak lagi, Raja Seribu Pohon berkata tanpa ekspresi, para penyerbu telah membunuh di sini. Itu ada di dekat kita sekarang. Tidak ada gunanya pergi ke utara lagi. Setelah menyelesaikan pekerjaan, salah satu dari mereka bertanya, Master Bintang, apakah kita akan pergi ke utara? Keempat komandan mengiakan dan bergegas membersihkan mayat-mayat tersebut. Setelah hening beberapa saat, Raja Seribu Pohon memerintahkan dengan suara yang dalam, ambil kembali jenazah mereka dan kuburkan setelah masalah ini selesai. Melihat mayat sang panglima kuno, keempat panglima itu merasa sedih dan marah, namun mereka takut dilubuk hati yang paling dalam. Raja Seribu Pohon semakin khawatir dan cemas. Jika Anda dapat membunuh komandan kuno dalam satu gerakan, dia setidaknya adalah Raja Dewa Tengah dari Enam Alam, dan lebih mungkin menjadi Raja Dewa Atas. Menyadari hal ini, Raja Seribu Kayu mengerutkan kening, matanya menjadi lebih bermartabat dan ketakutan. Ada juga beberapa mayat yang tidak berdarah dan tidak ada luka di tubuhnya, namun dewa mereka hancur. Lukanya sering terjadi di bagian alis jantung, dahi, Tian Linggei, bagian belakang kepala dan bagian penting lainnya, dan lukanya sangat kecil. Raja Seribu Pohon melihat luka pada mayat dan menemukan bahwa setiap mayat dibunuh dengan satu gerakan. Enam belas penjaga kerajaan Tuhan dan tiga pemimpin kuno kerajaan Tuhan meninggal di sini. Raja Dewa Seribu Kayu dan empat komandan dapat melihat sekilas bahwa lebih dari sepuluh mayat adalah komandan kuno dan pengawal pribadinya. Tetapi sebagian besar tubuhnya masih utuh, bahkan baju besi di tubuhnya dan pedang di tangannya masih utuh. Itu selusin mayat beku. Di padang es yang tertutup salju, terdapat lebih dari sepuluh golongan darah merah yang tertutup es dan salju. Kelima orang itu terbang sejauh 20 ribu mil lagi sebelum mereka mendarat di dekat tumpukan mayat. Lewat sini, Raja Seribu Pohon segera membawa keempat komandannya dan terbang ke kiri depan. 3903. Meskipun Anda mengetahuinya dengan jelas, saya bersedia menjawab Anda. Itu benar. Jitian Sing tidak berbicara. Long Yan menatap Raja Seribu Pohon dan mencibir, apakah kamu Raja Seribu Pohon? Itu sedikit wawasan. Sekarang, perkataan Raja Seribu Pohon membenarkan dugaan mereka. Sebelum sampai di lapangan es, mereka melihat banyak penjaga yang berpatroli, dan mereka menyadari ada yang tidak beres dengan kuil Tong Tian. Tidak diragukan lagi bahwa kedua pemuda ini adalah Long Yan dan Jitian Sing. Yah, tebakan Anda benar. Long Tian, pria ini tahu tujuan kita datang, yang menunjukkan bahwa pemimpin Klan Jin Wu benar-benar bersembunyi di sini untuk menyembuhkan lukanya. Pemuda berjubah merah dan putih saling memandang dan berkomunikasi secara rahasia. Kemudian, dia membungkuk kepada kedua pemuda itu dan bertanya, apakah mereka di sini untuk mengejar kepala keluarga Jin Wu. Dia mengangkat tangannya sedikit untuk memberi isyarat kepada keempat komandan agar tidak bertindak gegabuh. Untungnya, Raja Dewa Kayu Seribu adalah penguasa sebuah bintang, dan segera menjadi tenang. Mereka menatap kedua pemuda itu, tanpa sadar mengepalkan pedang mereka, siap memberikan pukulan terakhir. Empat komandan, jantung berdebar karena ketakutan di mata mereka. Tentu saja, mereka datang untuk memburu kepala keluarga Jin Wu, dan dua orang datang sekaligus. Sudah berakhir, kita sudah mati, sekarang sudah lebih baik, dua di antaranya keluar sekaligus, sial. Master bintang baru saja mengatakan bahwa puncak Raja Dewa bukanlah kucing dan anjing, dan bukan sesuatu yang ingin Anda lihat. Tetapi mereka tahu bahwa kedua pemuda itu sebagian besar adalah dewa tertinggi yang bisa membuat wajah Sang Master bintang begitu malu dan matanya begitu putus asa. Meskipun demikian, mereka tidak dapat melihat kekuatan kedua pemuda tersebut. Empat panglima pengawal juga terlihat konyol. Dia tahu betul apa maksudnya. Pada saat ini, jantung Raja Seribu Pohon bergetar hebat, dan sedikit keputus asaan muncul di matanya. Raja adalah puncaknya, tetapi Raja Seribu Pohon mengetahui bahwa hanya ada satu jenis manusia yang tidak dapat dilihatnya. Demikian pula, orang tidak dapat melihat kekuatan pemuda ini. Masih ada beberapa bekas luka di pipi dan lehernya, tapi itu tidak mempengaruhi pertarungan, dan semangat membunuh di matanya lebih kuat. Di sebelah kanan adalah seorang pemuda berbaju besi merah dan jubah ungu. Tangannya ditutupi sarung tangan sisik naga merah. Di sebelah kiri adalah seorang pemuda tampan berjubah putih. Dia tidak bisa melihat menembus bidang kekuatan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan gengsi misterius. Jawabannya telah terkonfirmasi, dan kebetulan terakhir dalam pikiran Raja Seribu Pohon telah lenyap. Pada saat ini, suara Long Yan datang. Saraf Raja diregangkan hingga batasnya, dan kekuatan batinnya terakumulasi hingga puncak. Dia akan melarikan diri dalam sekejap. Dengan serangkaian suara teredam, keempat komandan semuanya kaku dan jatuh di lapisan S satu demi satu, hingga koma. Bang, bang, bang. Long Yan melambaikan sarung tangan Yan darah, menabrak empat lampu merah, menabrak empat komandan. Keempat panglima pun kaget, hanya menaruh hati, mengangkat ke tenggorokan, mata penuh amarah dan putus asa. Dia mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Tetapi saya tidak mempercayai Anda. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Long Yan berkata kepada Raja Seribu Pohon, saya memahami suasana hati Anda dan tahu bahwa Anda tidak ingin kehilangan hidup Anda dengan sia-sia. Jitian Singh mengangguk untuk mengerti. Bagaimanapun, mereka berbeda dari budaya dan gagasan kita. Tidak mengherankan jika ras alien di semua wilayah bintang besar seperti ini. Tetapi kesetiaan mereka murah dan tidak akan mengorbankan nyawa demi hal itu. Long Yan menjelaskan, Menteri yang setia hanya relatif terhadap bintang lain, jika tidak ada ancaman nyawa, Raja Dewa Kianmu akan tetap mematuhi Raja Dewa Kala Jengking Biru. Jitian Singh memandang Long Yan dan bertanya, Kamu tidak dan tanda pagar 39, tidakkah dikatakan bahwa Raja Dewa Kianmu adalah Menteri Setia Raja Dewa Kala Jengking Biru? Dimanakah kesetiaan dari sikap serakah dan takut mati? Selama kedua tetua melepaskan kami, kami akan meninggalkan seribu Jupiter sekarang dan tidak pernah ikut campur melihat keadaan telah berubah menjadi lebih baik. Raja Seribu Pohon berkata, Ini adalah masalah rasa terima kasih dan kebencian antara kedua tetua dan pemimpin klan Jin Wu. Kami tidak mengetahuinya dan tidak ingin campur tangan. Oh, menarik sekali. Long Yan mengangkat alisnya, dan mulut Jitian Singh juga tersenyum. Raja Seribu Pohon segera menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya untuk menunjukkan permintaan maafnya, dan berkata, Itu karena mereka tidak memiliki mata. Mereka menyinggung kedua tetua. Mereka juga bertanggung jawab atas kematian mereka sendiri. Long Yan menggerakkan tangannya sebentar, melemparkan sarung tangan Yan yang berwarna merah darah dan mencibir, Kenapa tidak ada kebencian? Kami baru saja membunuh lusinan anak buahmu. Bagaimanapun, kami hanya menjalankan perintah, dan kami tidak punya dendam dengan pendahulu kami. Melihat kedua pemuda itu, dia berkata dengan tenang, Jika bisa, saya ingin meminta kedua tetua itu untuk mengampuni nyawa kami. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat Kemudian, Raja Kalajengking Biru, bersama delapan pengawalnya, mencoba melarikan diri dari belakang istana. Mereka mengetahui bahwa Raja Kalajengking Biru sepertinya menggunakan beberapa artefak untuk mengumpulkan pemimpin klan Jinwu yang terluka parah. Mereka berbicara dan tertawa, mengabaikan banyak penjaga, tetapi Senzi selalu mengawasi banyak dewa di istana. Sepertinya kamu telah banyak menyakitinya. Saya pikir semangatnya hancur. Ya, ini dia. Jitian Sing dan Long Yan saling memandang sambil tersenyum. Di ruang rahasia yang dilindungi oleh susunan ilahi, ada nafas yang tidak teratur dari Raja Dewa Puncak. Raja Dewa Tingkat Atas berjubah biru, tampak garang, bertangan tiga, dengan delapan dewa, bergegas ke ruang rahasia. Delapan dewa tengah berkumpul di aula utama saat ini. Perasaan ketuhanan kedua pria itu dengan jelas mendeteksi bahwa ada sepuluh dewa di istana. Jitian Sing dan Long Yan mengabaikan ratusan penjaga di sekitar, dan perhatian mereka tertuju pada istana dewa. Pada saat yang sama, ada tim lain di gunung es. Ratusan penjaga datang dari segala arah dan terbang ke langit, mengepung Jitian Sing dan Long Yan. Tiba-tiba, terdengar bunyi trompet di sekitar kuil, dan seruan singkat. Ribuan pengawal istana, serta delapan dewa penjaga istana, segera menemukan jejaknya. Mereka tidak menyembunyikan bentuk tubuhnya, tidak menyembunyikan nafasnya, sehingga mereka tampil terang-terangan. Kedua pria itu muncul di atas gunung es, menghadap ke kuil surga. Setelah beberapa tarikan nafas, sosok Jitian Sing dan Long Yan menghilang, dan mereka bergegas ke selatan selangkah demi selangkah dan langsung menuju istana surgawi di atas gunung es. Sua, sua lapisan es menjadi sunyi, hanya salju yang turun tanpa suara. Raja Seribu Pohon juga terkena pukulan keras oleh roh tersebut. Matanya hitam dan dia jatuh di atas es, dan kesadarannya tertidur lelap. Bang, Long Yan tidak lagi banyak bicara, tapi juga memukul Raja Seribu Pohon dengan tinjunya. Dia membungku perlahan. Terima kasih karena tidak membunuh saya. 3904 Jari langit patah. Dia terbang ke puncak kuil dan mendesak kekuatan tubuh emas. Tangan kanannya seperti pedang, dan kedua jarinya seperti pedang. Dia pergi ke titik tertentu dari perisai cahaya, Jitian Sing telah melihat dengan jelas inti susunannya dan menemukan titik lemah kekuatannya hanya dalam beberapa tarikan nafas. Lebih penting lagi, Long Yan tidak mengamati susunan Dewa Pertahanan ini, tetapi ingin menggunakan kekuatan sarung tangan Suoyan untuk menghancurkan susunan besar. Sebenarnya, ini hanyalah salah satu alasan. Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata, Kamu terluka. Saya akan datang. Buang-buang waktu saja untuk memecahkan barisan pertahanan. Aku akan meledakkannya. Melihat susunan halo yang mengalir, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Paling banyak 20 nafas, mereka dapat membuka susunan transmisi dan melarikan diri dari sini. Long Yan juga bergerak cepat, menerobos pengepungan ratusan penjaga dan muncul di depan gerbang istana suci. Suwa, inilah yang disebut Jitian Sing sebagai peluang kecil. Itu juga merupakan kebijaksanaan Raja Kalajengking Biru. Dalam seperempat jam, Raja Kalajengking Biru telah memulai susunan teleportasi dan melarikan diri dengan delapan pengawal raja. Menurut kondisi normal, dibutuhkan setidaknya seperempat jam bagi Jitian Sing untuk memecahkan susunan dewa dengan keterampilan susunannya. Ini adalah susunan dewa tingkat raja. Dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh selama puluhan tahun untuk menyelesaikan pengaturan tersebut. Perisai cahaya oval besar, menutupi seluruh kuil, menyinari cahaya warna-warni. Susunan pertahanan kuil Tongtian telah dibuka dan diaktifkan secara instan oleh kekuatan sucinya. Ham, jangan panik. Dia tidak bisa melarikan diri. Jitian Sing tertawa. Dia melangkah sejauh sepuluh ribu kaki, melewati banyak penjaga dan muncul di depan gerbang istana dewa Tongtian. Saatnya kita bergerak. Jika kami membiarkannya lolos melalui susunan teleportasi, kami akan memainkannya. Orang itu licik. Dia telah membangun susunan transmisi di istana bawah tanah. Melihat Raja Dewa Kalajengking Biru dengan delapan penjaga Senwang, menyelinap ke dasar kuil, hendak membuka susunan dewa, Long Yan mengangkat alisnya. Sambil berbicara dan tertawa, mereka memantau pergerakan di kuil Tongtian dengan akal ilahi. Jika Anda bertarung dengan kami selama puluhan gerakan dan kemudian melarikan diri setelah terluka, Anda tidak akan memiliki peluang sama sekali. Sekarang Jitahu bahwa dia masih punya kesempatan untuk tertawa. Long Yan mengerutkan kening dan memandang istana Tongtian dengan jijik. Kekuatan yang tak habis-habisnya keluar dari jari-jarinya, menyinari emas terang. Berisi ratusan aturan, cahaya berubah menjadi delapan pedang tajam, yang masing-masing menusuk delapan dewa. Mereka berempat menyadari bahwa itu tidak baik dan segera mundur dan menghindar. Wah, wah, Wah Long Yan mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan memainkan delapan lampu ilahi. Bodoh sekali. Namun, delapan penjaga para dewa masih menolak untuk menyerah dalam perjuangan, dan masih mencoba mengeluarkan sihir untuk membuka susunan dewa. Dia tahu bahwa perang tidak bisa dihindari. Mata Raja Dewa Kalajengking Biru penuh amarah dan ketidakberdayaan, jadi dia hanya bisa berhenti melakukan casting dan menjaga Jitian Sing dan Long Yan dengan seluruh kekuatannya. Pikiran ini terlintas di benak para dewa dan raja pada saat yang bersamaan. Sudah berakhir, susunan teleportasi kita belum dibuka. Sial! Susunan pertahanan kuil sangat rentan. Bagaimana bisa secepat itu? Raja Dewa Kalajengking Biru dan delapan penjaga Raja Dewa terkejut, menunjukkan ekspresi keterkejutan yang kuat. Mereka menatap Raja Kalajengking Biru dan yang lainnya, dengan cibiran di sudut mulut mereka. Dengan kilatan cahaya putih, Jitian Sing dan Long Yan muncul di istana bawah tanah, berdiri di atas altar. Sua! Sua tapi sayang sekali tinggal selangkah lagi, tapi tidak akan pernah bisa terlaksana. Maksimal ada lima kali untuk membuka pesan. Dilihat dari fluktuasi kekuatan altar dan cahaya putih dari pola susunan, mereka telah membuka sebagian besar. Pada saat ini, Raja Dewa Kalajengking Biru sedang berdiri dalam barisan, dan delapan pengawal Raja tersebar di mana-mana. Mereka bekerja sama untuk membuka susunan teleportasi. Itulah susunan teleportasi. Di tengah istana bawah tanah terdapat sebuah altar dengan radius 100 zang yang terbuat dari bahan mahal dan batu mulia. Tanahnya diukir dengan pola susunan yang padat, yang digunakan untuk mengumpulkan kekuatan ilahi langit dan bumi. Di istana bawah tanah yang gelap, ketika mereka melewati celah susunan dan memasuki istana, Jitian Sing dan Long Yan telah memasuki istana bawah tanah. Tetapi mereka terlalu lambat. Pada saat ini, ratusan pengawal kembali sadar, dan kemudian menyerbu mereka dengan cara yang mematikan. Dia dan Long Yan tidak ragu-ragu, langsung melalui celah tersebut, masuk ke istana dewa. Dalam suara berderak, sebuah lubang besar pecah di susunan besar, dan retakan padat meluas ke sekelilingnya. Saat berikutnya, susunan pertahanan sirkulasi halo dipatahkan oleh instruksi Jitian Sing. Klik www.novelhold.com, pembaruan web novel tercepat. Jangan bicara omong kosong. Serahkan pemimpin klan Jin Wu Long Yan mencibir, Raja Dewa Kalajengking Biru. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Dia menatap Jitian Sing dan bertanya pada Long Yan, siapa pria ini? Dari mana Anda mendapatkan raja tertinggi lainnya untuk membantu Anda Raja Kalajengking Biru mengerutkan kening dengan keras, tetapi dia tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu yang selalu menolak untuk mempercayainya Long Yan merentangkan tangannya dan berkata dengan nada tenang, seperti yang raja katakan sebelumnya, kamu tidak bisa membunuh pemimpin klan Jin Wu. Selama dia mengaku kalah dan menyerah, dia bisa mengucapkan sumpah surga. Raja Dewa Kalajengking Biru menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, lalu menenangkan emosinya. Dia minum dengan suara rendah, Long Yan, kamu telah dikejar ke sini dari kerajaan naga. Apakah perlu membunuh mereka semua? Suasana di istana bawah tanah terasa berat dan menyesakan, dan tampak lebih dingin dari sebelumnya. Jika ada perubahan, pasti akan membawa bencana. Karena Jitian Sing, yang tidak pernah bergerak, telah menguncikinya. Raja Kalajengking Biru melihat dengan matanya sendiri bahwa Raja Dewanya terbunuh dan terluka parah, namun dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan dan membantu. Bahkan, jika bukan karena kehadiran Dewa Kalajengking Biru, ratusan penjaga itu pasti sudah berbalik dan melarikan diri. Bahkan jika jumlah penjaga terlalu banyak, mereka sangat ketakutan, dan mereka semua menyusut di sudut gelap istana bawah tanah dan tidak berani maju dan berteriak. Lihat tangan Long Yan, yang kedua membunuh dua dewa, enam Raja Dewa, banyak penjaga yang penuh ketakutan, gigi gemetar. Baiklah, saat ini, ratusan penjaga kerajaan Senjun bergegas ke istana bawah tanah, baru saja melihat pemandangan ini. Dua dewa yang masih hidup dan empat dewa yang terluka parah semuanya menyusut di belakang Raja Dewa Kalajengking Biru dan memandang Jitian Sing dan Long Yan dengan ketakutan. Tiba-tiba, istana bawah tanah dipenuhi bau darah yang kental. Dua lainnya adalah yang terburuk. Kepala mereka meledak, dewa-dewa mereka roboh, dan mereka terjatuh. Dua mayat hancur, dan hanya dewa yang selamat. Empat dewa reaksi lambat lainnya, gagal menghindari kuncinya, cahaya pedang menembus jantung atau kepala. Empat dewa yang melarikan diri tepat waktu terluka parah oleh cahaya pedang, seluruh tubuh mereka berlumuran darah, dan mulut mereka menangis kesakitan. Serangkaian suara teredam meledak, dan cahaya suci di altar berkedip-kedip dan darah memercik. Bang 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 3905 Dia melewati celah di angkasa, dan sosoknya melintas ke dalam kehampaan. Suwa, dia mengayunkan kait gandanya, merobek langit mendung dan membuka celah ruang sepanjang sepuluh sang. Tapi dia tidak banyak bicara. Dia meninggalkan kuil dan terbang ke langit. Raja Dewa Kalajengking Biru menghela nafas lega dan memandang Ji Tian Xing dengan heran. Pikiran Long Yan juga benar, delapan pengawal Raja Dewa Kalajengking Biru ditinggalkan, betapa mustahilnya untuk melarikan diri. Ji Tian Xing memberinya tatapan meyakinkan, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Long Yan sedikit terkejut, menoleh untuk melihat Ji Tian Xing. Saya bisa berjanji kepada Anda untuk bertarung di Tian Wei. Namun, Raja Dewa Kalajengking Biru tidak menyangka Ji Tian Xing akan berbicara saat ini. Kenapa dia tidak putus asa? Pikirannya telah diketahui oleh Long Yan, dan bahkan kesempatan terakhir untuk melarikan diri diputus oleh Seng Seng. Mata Raja Dewa Kalajengking Biru memancarkan sedikit kebencian, suasana hati menjadi lebih putus asa. Anda harus tahu bahwa Anda tidak punya peluang. Berhentilah bermain trik. Apakah Anda ingin melarikan diri? Long Yan melirik Raja Kalajengking Biru dan mencibir, Raja Kalajengking Biru yang pembunuh akan peduli dengan hidup dan mati prajuritnya. Jika pemimpin aliansi dapat menghindari bencana ini dan bertahan, mereka akan lebih loyal. Saat pemimpin aliansi berada dalam bahaya, dia tidak lupa memperjuangkan kesempatan hidup untuk mereka, yang membuat mereka lebih menghormati Raja Dewa Kalajengking Biru. Mendengar kata-katanya, ratusan penjaga di istana bawah tanah meneteskan air mata. Tunggu sebentar, Raja Kalajengking Biru tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikan Long Yan dan berkata dengan suara rendah, para perwira dan orang-orang ini tidak bersalah. Ayo pergi ke Tianwai untuk bertarung. Nafas pembunuhan yang tak terlihat langsung memenuhi istana bawah tanah, membuat ratusan penjaga pucat dan ketakutan. Saat suara itu jatuh, Tinju Long Yan mengepal secara bertahap, dan sarung tangan darah Yan juga menyala dengan cahaya darah merah tua. Benarkah? Mata dan nada suara Long Yan menjadi semakin dingin, karena kamu begitu penuh kasih sayang dan benar, kamu harus mati demi dia. Dia menatap Long Yan dengan mata tajam, dan berkata dengan suara dingin yang dalam, Kepala Klan Jin Wu adalah kakak laki-laki rajaku. Bahkan jika raja meninggal di sini, dia tidak akan pernah memberikannya kepadamu. Raja Kalajengking Biru mengumpulkan kekuatannya dalam diam. Dia dikelilingi oleh lampu listrik biru tua dan memegang sepasang kait dewa di tangannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Wu mengira Raja Kalajengking datang untuk menyelamatkannya. Sua, bahkan jika kekuatan Jitian Sing dan Long Yan lebih kuat, mustahil melintasi puluhan juta mil untuk mengejar bintang lain. Namun, di Raja Kalajengking Biru penuh kegembiraan, bersemangat tidak bisa menahan diri, biarkan dia terjadi hal yang tidak terduga. Selama dia melarikan diri dari Jupiter melalui kompas besar dan berpindah ke bintang terdekat dalam sekejap, dia akan benar-benar melarikan diri dari surga. Saya hendak melarikan diri sekarang. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Hahaha bagaimana dengan Raja Puncak? Kamu sangat sombong. Tetapi semangatnya luar biasa bersemangat, matanya penuh harapan untuk bertahan hidup, dan hatinya tertawa dan berteriak. Kekuatan ilahinya dengan cepat lenyap, dan seluruh manusia menjadi sangat lemah. Melihat, kekuatan kompas besar akan didorong secara ekstrim, dengan Raja Kalajengking Biru meninggalkan seribu Jupiter, berkedip ke bintang terdekat. Tiba-tiba, piringan bintang luo yang besar menyalakan cahaya bintang yang indah, melepaskan kekuatan bintang yang luar biasa. Raja Kalajengking Biru, memegang kompas bernoda perunggu di tangannya, mendorong kekuatan seumur hidupnya untuk dituangkan ke dalam grafik tanpa ragu-ragu. Sua, tetapi Jitiansing menyetujui permintaannya dan membiarkannya berharap lagi. Long Yan menolak, biarkan dia putus asa. Oleh karena itu, dia akan menyerah dan meminta untuk bertarung di langit berbintang di luar negeri demi memperjuangkan peluang jangka pendek ini. Dalam susunan transmisi istana bawah tanah, Jitiansing dan Long Yan menatapnya secara langsung, jadi dia secara alami tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kompas besar. Dalam 10.000 tahun terakhir, Raja Kalajengking Biru selalu menganggap kompas besar sebagai sebuah kartu. Dia hanya menggunakannya beberapa kali untuk menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Tentu saja, dibutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun dormansi untuk pulih dari teleportasi virtual menggunakan kompas. Bintang terdekat, bahkan yang paling kuat sekalipun, dapat dipindahkan hingga batasnya. Artefak ini dapat mengumpulkan kekuatan bintang tak berujung dan bergerak dalam kehampaan dengan kecepatan cahaya. Ini berasal dari zaman kuno. Itu disempurnakan oleh Raja Dewa Puncak. Itu adalah artefak berkualitas tinggi tingkat raja. Segera setelah dia memasuki kehampaan yang gelap dan dingin, dia mempersembahkan kompas perunggu seukuran baskom. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Kalajengking Biru untuk melarikan diri. Ketika Raja Dewa Kalajengking Biru, Jitian Singh, dan Long Yan semuanya pergi, mereka merasa lega dan meninggalkan istana bawah tanah satu demi satu. Sedangkan untuk istana, masih ada ratusan pengawal yang mengalami kerusakan parah. Jam kuno berwarna gelap datang dari jauh, tergantung di atas kepalanya. www.novelhold.com, pembaruan web novel tercepat. Secercah harapan terakhir di hatinya pupus dan dia berhenti memikirkan untuk melarikan diri. Pada saat ini, Raja Dewa Kalajengking Biru akhirnya memahami bahwa Jam Dewa Hitam adalah artefak terbaik raja. Selain itu, di depan Raja Dewa Puncak dan di bawah artefak berkualitas tinggi tingkat raja, Anda tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Jitian Singh berkata tanpa ekspresi, alam kekuatan membatasi imajinasi Anda. Cara yang Anda pikirkan untuk melarikan diri sebenarnya digunakan oleh Raja bertahun-tahun yang lalu. Matanya yang kusam, melalui tirai cahaya putih yang begelombang dan bengkok, memandang sosok Jitian Singh dan Long Yan, hanya merasa sangat tidak berdaya. Raja Dewa Kalajengking Biru tampak sedih dan bergumam. Mengapa, aku bisa lari, hatinya seperti gudang bawah tanah, dan seluruh tubuhnya diliputi keputus asaan. Senyuman itu, di mata Raja Dewa Kalajengking Biru, sungguh ironis dan menghina. Dengan seringai tipis di bibir mereka, mereka diam-diam menatap Raja Kalajengking Biru. Kemudian, dia melihat Jitian Singh dan Long Yan terbang dari kehampaan jauh dan jatuh di luar tirai cahaya putih. Raja Dewa Kalajengking Biru yang panik, berkeliling mencari lingkaran, dan akhirnya melihat ke atas jam dewa, langsung menebak alasannya. Pasti tirai tipis inilah yang menghalangi kehampaan. Saya melihat itu adalah lonceng ajaib dia tidak percaya kompasnya gagal. Raja Kalajengking Biru langsung terpana, diliputi kegembiraan dan kegembiraan, yang berubah menjadi keheranan dan keputus asaan. Bagaimana bisa, Raja Kalajengking Biru masih memegang kompas besar, berhenti di tempat yang sama dan tidak bergerak. Namun, kompas besar tidak membawanya pergi, berkedip ke bintang terdekat. Meskipun demikian, kekuatan kompas besar tiba-tiba meledak, menerangi cahaya bintang di langit, menenggelamkan sosok Raja Dewa Kalajengking Biru. Raja Kalajengking Biru dan kompas besar ditindas oleh kekuatan tertinggi. Cahaya ilahi putih yang menyala-nyala mengandung kekuatan luar angkasa yang sangat kuat, yang telah memblokir kekosongan sejauh ratusan mil. Jam Tuhan mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan, seperti tirai surga yang tercurah, meliputi seratus mil dalam sekejap. 3.906 Pada saat ini, Jitiansing mengangkat tangannya untuk mengambil jam asli yang kacau itu. Kepala klan Jinwu mengalihkan pandangannya, tidak lagi menatapnya, juga tidak memperhatikannya. Raja Dewa Kalajengking Biru penuh rasa bersalah. Dia tidak berani menatap Patriark Jinwu sama sekali. Dia hanya bisa menoleh dan berkata dengan nada rendah, Saudaraku, maafkan aku. Sepasang mata yang dalam dan tua, dengan sentuhan kekecewaan dan ketidakberdayaan yang mendalam. Saat cahaya biru menghilang, dia berdiri di kehampaan dan menatap Raja Kalajengking Biru tanpa ekspresi. Dia masih terluka parah, tapi dia tidak koma, dia sudah bangun. Jelas sekali, lelaki tua berambut emas itu adalah kepala klan Jinwu. Dalam cahaya biru, ada seorang lelaki tua berambut emas dan berjubah emas panjang. Seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan nafasnya sangat tidak teratur dan lemah. Cahaya biru yang terbungkus dalam sosok kurus, muncul di hadapannya. Sua, dia berlama-lama sejenak, lalu mengambil keputusan dan membuka ruang dalam kait ilahi. Tenang, tenang. Raja Kalajengking Biru dengan cepat melambaikan tangannya minta ampun. Long Yan mengerutkan kening dan minum dengan dingin, bagaimana menghadapi pemimpin klan Jinwu adalah urusan Rajaku. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Setelah merenung sejenak, Raja Kalajengking Biru bertanya lagi, aku bisa mempercayaimu, tapi kamu pasti akan membunuh pemimpin klan Jinwu, kan? Jika Anda memilih untuk percaya pada Long Yan mungkin itu bisa hidup. Jika Anda tidak percaya Long Yan dan tidak menyerahkan pemimpin klan Jinwu, dia pasti akan mati. Benar, sekarang dia menjadi ikan yang harus disembeli. Bagaimana dia bisa menawar? Dewa Kalajengking Biru Wang Dun terdiam. Haha, Long Yan segera mencibir dan berkata dengan nada menghina, hidup dan matimu dikendalikan oleh kami, percaya atau tidak, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk memilih? Raja Kalajengking Biru ragu-ragu dan mencoba berkata, saya tidak dapat mempercayai kata-kata Anda kecuali Anda bersumpah demi langit. Benar, tentu saja. Long Yan mengerutkan kening dan minum dengan suara rendah, serahkan pemimpin klan Jinwu. Raja ini bisa melepaskanmu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain sepertinya memberinya secercah kehidupan. Dia mengira Long Yan dan Jitiansing pasti akan membunuhnya dan pemimpin klan Jinwu dengan biaya sebesar itu. Benarkah? Raja Kalajengking Biru sudah putus asa, menunjukkan sedikit keterkejutan dan keterkejutan. Long Yan menatapnya dengan tajam, suara yang dalam berkata, serahkan kepala klan Jinwu, rau kamu jangan mati. Raja Dewa Kalajengking Biru tampak putus asa untuk menyingkirkan kompas besar itu, kata tubuh membungkuh. Jitiansing berkata dengan tenang, bagaimanapun juga, manusia naga adalah raja binatang buas. Sekalipun mereka dikutuk untuk berbuat dosa, mereka masih milik takdir. Haha seharusnya aku mengira Long Yan pasti akan meminta bantuanmu saat dia berada dalam kesulitan seperti itu. Jika kalian berdua bersaudara bergandengan tangan, aku tidak akan dirugikan. Saya pikir anda akan tinggal di negeri bintang, menghabiskan ratusan tahun, dan secara bertahap menaklukkan seluruh benua. Lebih dari setahun yang lalu, saya mendengar tentang apa yang terjadi di Starland. Patriark Jinwu menutup matanya dengan putus asa, dan wajahnya menunjukkan senyuman pahit. Bagaimanapun, dia tidak mengenal dan tidak memiliki persahabatan dengan pemimpin klan Jinwu. Jitiansing mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Apakah itu langit naga di tanah sumber bintang? Kamu, Sudahkah anda menghilang selama lebih dari seribu tahun dan menjadi raja tertinggi? Ini kamu, murid kepala keluarga Jinwu mengecil, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan menatap Jitiansing. Apakah segar? Long Yan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, dia adalah saudara lelakiku yang baik, satu-satunya murid Tianlong Sishu, Long Tian. Dalam kesannya, tidak ada Raja Dewa Puncak keempat di benua naga merah, apalagi yang masih sangat muda. Dia terlihat sangat tenang, menatap Long Yan, lalu menatap Jitiansing, dan bertanya, penolongmu juga merupakan Raja Dewa Puncak. Mengapa kamu terlihat sangat segar? Pemimpin klan Jinwu jelas tidak ingin mengingat masa lalu, dia juga tidak akan memaksa lai-lai dan memarahi ibunya dengan marah ketika dia kalah. Saya adalah Kaisar Naga Merah. Itu adalah pilihan surga. Jadi, itu sudah ditakdirkan. Long Yan memandangnya dan berkata sambil tersenyum ringan, di tahun-tahun itu, kamu dan Lu Wu dikalahkan olehku. Sekarang, tanpa bantuan Tianlong dan Heilong, Anda tetap kalah. Dia sudah menerima hidupnya, tapi dia lebih bebas dan santai. Karena dia tahu sia-sia mencoba segala cara untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia tidak berpikir untuk memberontak dan melarikan diri. Saat ini, dia berada dalam momen terlemah, dan efektivitas tempurnya kurang dari 30% dari masa kejayaannya. Saya melihat, kepala keluarga Jinwu tampak acuh tak acuh menghadapi Long Yan dan Jitian Singh. Nada suaranya berkata, Long Yan, meskipun raja ini sangat berhati-hati, tetapi masih meremehkan Anda. Setelah melarikan diri sejauh puluhan ribu mil, dia berhenti di kehampaan, diam-diam memperhatikan situasi di lapangan. Apa yang dia khawatirkan tidak terjadi, dan Long Yan serta Jitian Singh tidak menghentikannya. Raja Dewa Kalajengking Biru diam-diam merasa lega, dengan cepat melarikan diri ke kedalaman kehampaan, dengan cepat menjauh dari kepala keluarga Jinwu, Long Yan dan Jitian Singh. www.novelhold.com Yang tercepat pembaruan web novel. Jika ada cara untuk mengakhiri perseteruan tanpa membunuhmu, saya ingin mencoba Long Yan berkata sambil tersenyum, membunuhmu hanyalah solusi terakhir. Long Yan, apa maksudmu? Kamu tidakkah kamu ingin membunuhku? Kepala klan Jinwu tidak menerima potongan bambu giyok, dan tertegun lagi, dan ekspresinya bahkan lebih tercengang. Menurut slip giyok ini, tentukan sumpah surga, kita akan berakhir. Long Yan memiliki pemahaman diam-diam dengannya. Tanpa tandanya, dia juga mengeluarkan secarik batu giyok dan melemparkannya ke depan kepala keluarga Jinwu. Jitian Singh menunjukkan senyuman penuh arti, Anda akan segera mengetahui jawabannya. Apa? Kepala klan Jinwu tertegun, bukankah kamu membunuhnya? Bagaimana dia bisa menarik pasukannya dan berjanji tidak akan naik tahta lagi? Saya tidak akan bertarung demi tahta Kaisar Kekuatan dan Kemampuanmu hampir sama dengan penganugerahan Tuanmu kepada Kaisar Tianlong. Saya tidak percaya Anda menyelinap ke Gua Siksia sendirian dan membunuh pemimpin klan Luwu. Pemimpin klan Jinwu melihat lebih dalam ke Long Tian dan berkata dengan ekspresi sangat terkejut, kekuatan klan Luwu tidak lebih lemah dari kekuatan Shen Huo Dong Tian. Saat Anda melarikan diri dari Kerajaan Naga, jutaan pasukan rakyat Luwu telah mundur. Long Yan juga tidak menyembunyikannya, mengangguk, Ya, jauh sebelum aku membunuhmu, Long Tian menyelinap ke Gua Siksia dan memecahkan masalah orang Luwu. Patriark Jinwu memikirkan kata-kata Long Yan dan mau tidak mau mengajukan pertanyaan. Long Yan, kamu baru saja mengatakan pemimpin klan Luwu dikalahkan. Tapi dia gagal sekarang, dan dia tidak memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Dia selalu percaya bahwa tidak ada ras yang akan makmur selamanya, bahkan ras naga pun akan dikalahkan. Meskipun, dia tidak setuju dengan kebenaran ini di dalam hatinya, dia juga tidak merasa bahwa klan naga adalah takdir surga. Patriark Jinwu hanya tertawa dan tidak membantahnya. Mustahil bagi orang Jinwu untuk naik tahta Tuhan. Bahkan jika raja ini tidak membantu Long Yan, kamu pasti gagal. 3907 Long Yan benar-benar berbaik hati melakukannya. Suasana hatinya kembali tenang, dan dia tahu bahwa Ji Tian Sing benar. Pemimpin klan Jinwu tidak bisa berkata-kata, dipenuhi amarah dan kesedihan, tetapi juga dengan cepat menghilang. Isi sumpah surga ditentukan oleh saya. Anda tidak bisa membacanya. Saya akan memberitahu Anda apa yang sebenarnya kejam. Ji Tian Sing berkata dengan tenang, kamu masih bisa hidup. Orang-orang Jinwu tidak akan dihancurkan. Ini adalah kebaikan yang luar biasa. Kepala klan Jinwu memegang potongan bambu giok dan menatap Long Yan dengan marah. Wajahnya juga menjadi sangat garang. Long Yan, kamu sangat kejam dan sangat kejam. Inilah alasan sebenarnya mengapa pemimpin klan Jinwu marah. Jika tidak, dia tidak akan pernah menyerah. Kecuali dia berani mengabaikan Tuhan dan melanggar sumpahnya. Jika pemimpin klan Jinwu bersumpah sesuai dengan ini, dia dan klan Jinwu hanya bisa menyerah dan tidak akan pernah bisa merebut posisi kaisar naga, yang tidak kondusif bagi Sen Huo Dong Tian. Tetapi sumpah seribu kata surga sangat teliti, sempurna dan komprehensif, dan tidak ada celah untuk ditelusuri. Bukannya Long Yan punya konspirasi dan tujuan apapun. Selain pembatasan terhadap dirinya dan kewarga negaraan Jinwu, tidak ada kerugian nyata. Ketika dia membaca sumpah surga di Slip Giok dengan akal ilahi, kemarahannya tiba-tiba muncul dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan yang tak terbatas. Dia merasa bahwa plot dan tujuan Long Yan harus disembunyikan di dalam Slip Giok. Pemimpin klan Jinwu curiga dan meraih Slip Giok untuk memeriksa isinya. Jangan memperlakukan perut seorang pria dengan hati seorang penjahat, dan segera bersumpah Long Yan menyeringai mencemoh. Oh, keluarga Jinwu adalah klan dosa, mereka telah layu dengan penampilan seperti ini. Apakah menurut Anda raja ini dapat melihatnya? Jika Anda ingin membeli kursi ini, dan kemudian memenangkan seluruh rakyat Jinwu, maka kursi ini menyarankan Anda untuk segera mati. Patriark Jinwu sangat percaya pada gagasan ini, menatap Long Yan dengan mata muram, dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Jika Long Yan tidak membunuhku, itu pasti karena dia bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Namun, dia merenung selama 10 menit dan tidak dapat menemukan jawaban. Patriark Jinwu diam, berpikir cepat, menebak plot seperti apa yang dimiliki Long Yan. Mengapa Long Yan tidak membunuhku? Bagaimana mungkin dia tidak membunuhku? Dia pasti punya konspirasi bahkan hanya ada satu pikiran di benaknya. Meskipun nada suara Long Yan tulus, dia juga waspada. Setelah mendengar ini, Patriark Jinwu menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi, saya belum melihatnya, apalagi mendengarnya. Jitian Singh menatapnya dengan mata tajam, mengamati sejenak, dan menegaskan bahwa dia tidak berbohong, lalu berbalik untuk pergi. Dia mengatakan secara singkat tentang situasi tanpa kebencian. Jitian Singh bertanya, sekitar 18 tahun yang lalu, apakah kamu pernah melihat remaja Teran? Beberapa pemimpin klan Jinwu, yang telah kehilangan jiwa mereka, memandang Jitian Singh dengan mata redup. Pada saat ini, Jitian Singh membuka mulutnya dan berkata, ketua klan Jinwu, Anda telah mencapai kondisi pertama. Selanjutnya, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Melihat kepala klan Jinwu masih linglung, ekspresinya menjadi sangat rumit. Long Yan melambaikan tangannya dan memainkan cahaya ilahi dan mengambil slip giok. Orang yang mengetahui situasi saat ini adalah seorang pahlawan. Ketua klan Jinwu, selamat atas kelangsungan hidup Anda. Sumpah surga ini dengan tegas membatasi dia dan orang-orang Jinwu. Dia tidak lagi berani ragu atau mengambil risiko. Namun, kekuatan surga dan kemunculan Daoyun benar-benar mematahkan ilusinya. Bahkan jika dia tidak menaati sumpahnya dan memulihkan diri selama ribuan tahun, maka dia akan berurusan dengan Shen Huo Dong Tian dan merebut posisi kaisar naga, itu akan baik-baik saja. Sebelum mengumpat, ada kebetulan di hatinya. Pikiran ini terlintas di kepala klan Jinwu, dan dia berada dalam keadaan kebingungan dan bahkan lebih ketakutan. Jika saya melanggar sumpah yang baru saja saya buat, bukankah surga benar-benar akan menghukum saya? Apakah ini sumpah surga yang sebenarnya? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu hanya sumpah. Itu kekuatan surga. Baru setelah cahaya dan sajak tau menghilang, kegelisahan dan ketakutannya berangsur-angsur hilang. Di bawah kuasa surga, kepala keluarga Jinwu merasakan tekanan yang sangat besar, pikirannya gugup, dan hatinya penuh ketakutan. Itu adalah sentuhan Daoyun yang hampir transparan. Setelah sedikit berputar, ia menghilang dengan cepat. Bahkan di atas kepalanya ada sentuhan kekuatan surgawi. Setelah ia menyelesaikan sumpah surga, cahaya hukum yang terkandung dalam puluhan juta tau di sekujur tubuhnya menjadi semakin menyelaukan. Ketika sumpah surga patriark Jinwu dibacakan setengahnya, ada semburan guntur di kehampaan, dan ada gumpalan cahaya ilahi di sekelilingnya. Ji Tian Xing dan Long Yan memandangnya dengan tenang. Diam sejenak, kepala keluarga Jinwu hanya bisa mengambil slip batu giok, menurut surga di dalam sumpah, dengan nada rendah dibacakan. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Kamu harus pergi ke alam senmu untuk menyembuhkan, dan ketika lukanya sudah sembuh, belum terlambat untuk kembali ke kerajaan naga. Saudaraku, tidak masalah jika kamu tidak memaafkanku, tapi kamu tetap terluka. Anda tidak dapat melewati kekosongan saat ini. Kata-kata yang diucapkan di sini, Raja Dewa Kalajengking Biru juga tidak bisa membantah, hanya bisa mengganti topik. Ini salahku. Aku seharusnya tidak terlalu mempercayaimu dan mempercayakan hidupku padamu. Itu pilihan Anda. Anda benar. Anda ingin hidup, dan Anda ingin berjuang demi penguasa Scorpio. Patriark Jinwu tidak berhenti dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, sesuatu telah terjadi. Apa lagi yang bisa saya katakan? Kaka, keadaannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak akan pernah menyakitimu, aku juga tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Raja Kalajengking Biru bergegas mengejar Patriark Jinwu. Melihat penampilannya, Raja Kalajengking Biru mengetahui bahwa ia telah meninggalkan celah di hatinya dan menuliskan kisahnya. Dia tidak kembali ke bintang Shenmu, tetapi juga terbang ke arah Kerajaan Naga. Kepala Klan Jinwu memandang Raja Dewa Kalajengking Biru tanpa ekspresi, dan berbalik dengan dingin. Anda tidak perlu menjelaskannya. Saya mengerti. Tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia dihentikan oleh Kepala Keluarga Jinwu. Hal ini membuatnya tidak terduga dan harus menjelaskan serta meminta maaf kepada Pemimpin Klan Jinwu. Namun ia tidak menyangka kedua kubu tidak bertengkar sama sekali. Long Yan baru saja memaksa Pemimpin Klan Jinwu untuk bersumpah dan berbalik untuk pergi. Faktanya, Raja Kalajengking Biru juga mengira Long Yan akan membunuh Pemimpin Klan Jinwu. Ketika dia sampai di depan Kepala Klan Jinwu, Raja Kalajengking Biru memandangnya dalam diam, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Saudara, maafkan aku. Suwa, tak lama kemudian, Raja Kalajengking Biru, yang bersembunyi puluhan ribu mil jauhnya, terbang menuju Pemimpin Klan Jinwu. Hasil yang tidak terduga ini membuat semua persiapan psikologisnya menjadi sia-sia. Sampai saat ini, Kepala Keluarga Jinwu masih merasa luar biasa. Kepala Klan Jinwu berdiri di tempatnya, mengerutkan kening dan berbisik, apakah ini jalan yang harus ditempuh? Apakah Long Yan benar-benar melepaskan aku dan rakyatku? Melihat arah keberangkatan mereka, terlihat jelas bahwa mereka ingin kembali ke Kerajaan Naga. Mereka terbang berdampingan dan segera menghilang ke dalam kehampaan. 3908 Oleh karena itu, dia memasuki pintu tertutup dalam ruang waktu yang terdistorsi, dan mengambil kesempatan untuk bergegas ke sembilan alam Senwang. Semuanya sudah siap dan syaratnya sudah matang. Kali ini, setelah tur di wilayah Bintang Scorpio, fondasi sintonya jauh lebih stabil, dan dia memiliki sedikit wawasan. Tingkat kekuatannya telah mencapai batas 8 tingkat Raja Dewa. Tapi dia tidak merasa kasihan. Akan ada peluang di masa depan. Meskipun, dalam perjalanan ke Scorpio kali ini, Jitian Sing gagal bertarung dengan pemimpin Klan Jinwu dan tidak menguji kekuatan sebenarnya dari pedang penguburan. Jitian Sing dan Long Yan tinggal di dunia pedang, salah satu dari mereka menggunakan keterampilan mereka untuk menyembuhkan luka mereka, dan yang lainnya berkultivasi dalam pengasingan. Di langit, naga terbang menjauh dari langit. Sambil menghela nafas berat, dia berbalik dan terbang ke Bintang Senmu untuk mengurus tindak lanjutnya. Raja Dewa Kalajengking Biru marah dan mengutuk beberapa kata, kemarahan menyelesaikan mayoritas. Kamu bajingan munafik, kamu tidak bisa mati dengan mudah tetapi sebaiknya biarkan dia pergi dan biarkan kami mendapat masalah. Anda dapat membunuh pemimpin Klan Jinwu. Jika kamu mencoba mengambil alih Klan Jinwu, kamu dapat semakin memperkuat pengaruhmu. Sialan, kaulah yang melakukannya. Memikirkan hal ini, Raja Kalajengking Biru sangat membenci Jitian Sing dan Long Yan. Ini pasti akan menghancurkan dia dan pasukannya secepat mungkin. Jika musuh mengetahui beritanya, bagaimana dia bisa terus berkembang. Sekarang, setelah bertahun-tahun bekerja keras, orang-orang Jinwu tidak lagi menjadi pendukung dan penolongnya. Alasan yang lebih penting adalah dia naik ke Klan Jinwu dan berteman dengan pemimpin Klan Jinwu, Raja Dewa Puncak. Selama ini dalam 3000 tahun terakhir, Raja Dewa Kalajengking Biru telah mampu menonjol di Scorpio dan menjadi salah satu dari dua penguasa. Upayanya sendiri untuk mengeksplorasi dan merencanakan hanyalah sebagian dari alasannya. Di masa depan, tanpa bantuan kewarganegaraan Jinwu dan pencegahan dari Raja Dewa Puncak, bagaimana kita bisa bersaing untuk menguasai domain bintang, sial. Persahabatan 3000 tahun, begitu rusak. Raja Kalajengking Biru tetap di tempatnya, melihat ke arah kepergian pemimpin Klan Jinwu, wajahnya penuh kebencian dan keengganan. Dia menyeret tubuh yang terluka, kecepatannya tidak lambat, sosoknya menghilang di kedalaman kehampaan. Pada akhirnya, kepala keluarga Jinwu pergi tanpa ekspresi. Dia mengejar Patriark Jinwu dan terbang sejauh 1 juta mil dalam kehampaan, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Patriark Jinwu. Sama halnya dengan saya ketika saya mendatanginya untuk meminta informasi. Ji Tian Xing telah memikirkan hal ini sejak lama dan menjelaskan, tidak apa-apa. Biarpun tubuhnya berada di kehampaan di luar wilayah, dia pasti akan meninggalkan tubuhnya di benua Naga Suci. Saya khawatir Anda tidak akan melihatnya saat Anda pergi ke tanah Seng Long kali ini. Sejauh yang saya tahu, Kaisar Seng Long pergi ke langit bintang terluar ratusan tahun yang lalu, mencari peluang untuk menerobos Kaisar Ilahi. Long Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan memberitahunya, momong-momong, situasi di daratan Seng Long sangat stabil. Kaisar Seng Long adalah satu-satunya. Tidak pernah ada masalah apapun selama ribuan tahun. Tentu saja, Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Saat keponakan Anda kembali, kita akan mengadakan reuni yang menyenangkan. Baiklah, saya tidak akan menahanmu sampai kamu menemukan keponakanmu lebih awal. Saudara-saudara kita sudah lebih dari seribu tahun tidak bertemu satu sama lain. Kami akhirnya bersatu kembali. Apakah kamu pergi sekarang? Mengetahui bahwa Ji Tian Xing tidak akan kembali ke daratan Cilong, Long Yan tampak menyesal. Saya akan pergi ke tanah Seng Long untuk terus menyelidiki dan mencari keberadaan Wu Heng. Anda dapat kembali ke Gua Shen Huo dengan damai dan menyembuhkan diri sendiri dalam pengasingan. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Lu Wu dan Jin Wu sudah tenang. Selama kedua leluhur itu masih hidup dan terikat oleh sumpah surga, mereka tidak akan berurusan dengan Anda. Long Yan meninggalkan dunia pedang dan muncul di hadapannya, menatapnya dengan beberapa keraguan, Long Tian, bagaimana saya bisa berhenti di sini? Tidakkah kamu kembali ke kerajaan naga bersamaku, ke negeri naga merah? Dia muncul di kehampaan, membuka dunia dengan pedang, dan membangunkan Long Yan. Sua, Ji Tian Xing hanya dapat menunda penutupan dan terbang keluar dari ruang waktu dan dunia pedang yang terdistorsi. Namun sayang sekali kemacetannya begitu membandel sehingga ia gagal dalam tiga operannya. Selama dua tahun terakhir, dia telah tiga kali berdampak pada kerajaan Allah Sembilan. Ji Tian Xing telah ditutup selama 25 bulan di ruang waktu pagoda yang terdistorsi. Pedang melintasi kehampaan, kembali ke kerajaan naga dan berhenti di kehampaan. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Kekosongan selalu gelap dan dingin, tidak terasa berlalunya waktu. Menurut perkiraannya, dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk pulih dari gua api tersebut. Dia terluka parah. Meski tidak membahayakan nyawanya dan fondasi Sinto, ia tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Baiklah, Long Yan sedikit menganggupkan kepalanya, tapi dia merasa tidak nyaman. Dia bertanya lagi, Ngomong-ngomong, apakah kamu memiliki persahabatan umum dengan Kaisar Naga Suci? Selain itu, sepertinya kamu belum pernah ke Senglong dan tidak mengenal benua itu. Tentu saja, dia mengeluarkan perintah kepada orang-orang Jinwu sebelum dia tutup. Dia juga menerobos penghalang luar angkasa dan kembali ke benua naga merah. Dia kembali ke gua Dakian dengan sangat rendah hati dan pergi ke pintu yang tertutup untuk menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, pemimpin klan Jinwu yang terluka parah dan lemah kembali ke sekitar kerajaan naga. Jitian Xing juga menerobos penghalang luar angkasa kerajaan naga dan melangkah ke benua Senglong. Long Yan kembali ke gua Senghuo di benua naga merah. Setelah menangani urusan pemerintahan, dia pergi ke pintu yang tertutup untuk menyembuhkan lukanya. Sepuluh hari setelah perpisahan mereka, Jitian Xing mengendalikan pedang penguburan, terus terbang dalam kehampaan, dan bergegas ke benua Senglong. Long Yan menerobos penghalang luar angkasa kerajaan naga dan kembali ke benua naga merah. Kedua bersaudara itu saling mengepalkan tangan kanan mereka, saling memandang sambil tersenyum, lalu saling berpamitan. Baiklah, kita telah membuat janji untuk mengeksplorasi misteri ini bersama-sama di masa depan. Jitian Xing juga memahami hal ini, dan mengepalkan tinjunya sambil tersenyum. Ini adalah pengejaran terakhirnya. Selain itu, impian dan tujuan terbesarnya adalah menyelidiki rahasia lima dewa dan mencari peluang untuk menerobos alam Tuhan. Dia hanya ingin melakukan tugasnya untuk menjaga perdamaian di daratan Cilong dan melindungi jutaan orang untuk hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Long Yan tidak terlalu terikat pada kekuasaan. Pada saat itu, kita akan meninggalkan kerajaan naga dan melakukan perjalanan keliling bintang untuk mencari peluang menerobos para dewa dan menyelidiki rahasia lima dewa. Saya akan menelpon Anda jika saya sudah sembuh. Saudaraku, pergilah ke negeri naga dulu, aku akan kembali ke pintu yang tertutup untuk menyembuhkan. Selama kamu kembali ke kerajaan naga, kamu ada di rumah. Tidak peduli berapa lama Anda pergi, kemanapun Anda pergi. Mata Long Yan berbinar dan menganggup dengan tergesa-gesa. Ya, itu benar. Kerajaan naga adalah rumahmu. Lagipula, kerajaan naga sudah seperti rumahku. Kebenua manapun saya pergi, rasanya seperti pulang ke rumah. Dengan kekuatan dan kemampuanku saat ini, tidak apa-apa berjalan secara horizontal di kerajaan naga, dan tidak akan ada bahaya apapun. Jitian Singh segera melambaikan tangannya untuk membujuknya. Tidak, sebaiknya kamu kembali ke gua api dan mendapatkan ketenangan pikiran. Aku akan pergi bersamamu. 3909 Anda harus bertanya kepada seseorang tentang situasi dan rutenya. Tetapi dimanakah saya sekarang? Dimana Gunung Longyin? Kaisar Senglong tinggal di Gua Yuanjue di Gunung Longyin. Jubah putih dan rambut hitam beterbangan tertiup angin, dan celah kosong di belakangnya pulih dengan cepat. Dia berdiri di langit yang tinggi, menghadap lautan awan di bawah, dewa menjelajahi pegunungan dan sungai di sekitarnya. Dengan kilatan cahaya putih, seekor naga muda berjubah putih muncul di atas langit. Di atas tanah Senglong, retakan gelap tiba-tiba terbuka di langit. Sua. Dengan kata lain, pengaruh Jinwu dan Luwu pasti akan menurun. Dalam beberapa ratus tahun ke depan, kekuatan di bawah komando kedua kelompok etnis tersebut secara bertahap akan lepas kendali. Seperti yang diketahui semua orang, ini adalah awal yang buruk. Banyak pelindung Dharma, sesepuh dan diaken, yang menyaksikan situasi menjadi buruk, tidak berdaya. Kekuatan besar dan kecil di bawah komando kedua etnis tersebut juga merasa geram, terhina dan tertindas, dan kebencian mereka semakin besar. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Luwu dan Jinwu sama-sama mengeluh. Tetapi mereka tidak bisa menjelaskannya kepada anggota klan mereka dan kekuatan besar dan kecil di bawah mereka. Sayang sekali, kedua patriark bersembunyi di pengasingan dan menyembuhkan. Para pelindung dan sesepuh Dharma memahami alasan dan kebenarannya. Banyak sekali orang yang bingung dan marah. Akibatnya, sebelum perang dimulai, kedua klan berhenti berperang dan seluruh pasukan mundur. Jelas mereka memiliki keuntungan dan telah mengumpulkan jutaan pasukan. Selama mereka melancarkan serangan, mereka bisa mengalahkan Senhuo Dongtian. Orang-orang dari kedua kelompok etnis, serta kekuatan besar dan kecil di bawah komando mereka, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Perubahan mendadak seperti ini telah membawa Jinwu dan Luwu ke dalam kekacauan dan kontroversi. Mereka hanya mempunyai satu syarat untuk anggota klannya, yaitu menjaga kedamaian, berhenti menyalakan api di dalam gua, dan tinggal di gua masing-masing untuk berlatih dengan baik. Untuk arah pembangunan ke depan, kedua bapak leluhur ini belum punya ide dan semangat juang. Mereka menyerahkan seluruh urusan keluarga kepada pelindung Dharma dan sesepuh. Bahkan, pemimpin klan Jinwu dan Luwu frustrasi dan bersembunyi di pengasingan untuk menyembuhkan luka mereka. Semua kata-kata heroik, semangat dan semangat juang, lenyap semua. Jutaan tentara yang dikumpulkan pada tahun sebelumnya hancur dan mundur dalam beberapa hari. Dengan kekaguman dan pengekangan sumpah surga, Luwu dan Jinwu sepenuhnya berdamai. Tuan Kota yang malang tidak menyadarinya, tetapi dia masih duduk di kursi, menangis minta ampun untuk waktu yang lama, dan kurungan tubuh Tuhan berangsur-angsur hilang. Ketika dia kembali beraksi dan kekuatan ilahi, dia menemukan bahwa orang kuat misterius sudah pergi. Untungnya, Jitiansing mendapatkan jawabannya dan pergi dengan tenang. Bahkan, dia semakin takut Jitiansing akan membunuhnya setelah dia selesai bertanya. Itu tidak adil dan tidak berharga. Beraninya dia, seorang dewa kecil, tega menolak. Dia dapat merasakan secara mendalam semangat kuat Raja Dewa yang dikirimkan oleh bubuk Jitiansing. Tentu saja, meskipun dia bisa bergerak bebas, dia tidak akan pernah berani melihatnya. Jitiansing berdiri di belakangnya dan bertanya dengan nada rendah, tetapi dia tidak dapat melihat penampilan Jitiansing. Penguasa kota, yang terkurung di sekujur tubuhnya, duduk dengan kaku di kursi kekaisaran, dan tidak bisa berbuat apa-apa selain berbicara. Saya tidak pernah melakukan kesalahan besar kecuali sedikit uang dan uang sesekali. Tolong ampuni nyawaku, Tuan. Saya memiliki yang tua dan yang muda. Saya sangat baik kepada orang-orang. Gunung Longyin berada di tengah daratan. Dari sini ke timur laut, Anda dapat mencapainya melalui 20 domain. Oleh karena itu, Jitiansing menyelinap ke rumah Tuan Kota, diam-diam mengendalikan Tuan Kota di Kerajaan Dewa Atas, dan menanyakan lokasi Gunung Longyin dari mulutnya. Orang-orang itu hanya mendengar tentang tanah suci ini, tetapi tidak mengetahui arah dan lokasinya. Sayangnya, Jitiansing menemukan beberapa orang iblis, menanyakan tentang Gunung Longyin dan Gua Yuanjue, dan tidak menemukan apapun. Reputasi Kaisar Senglong mengakar kuat di hati orang-orang di sini, dan dipuja serta dihormati oleh semua orang iblis. Meskipun demikian, kota ini juga membangun patung Kaisar Naga Suci. Wilayah Tianan berada di barat daya benua Senglong, yang merupakan tempat yang relatif terpencil. Ini adalah distrik Tianan, kota bulan putih di Kekaisaran Yongan. Setelah seperempat jam berkeliaran di kota, dia mempelajari situasi dasarnya. Kesadaran ilahi menyebar dan menyelimuti seluruh kota. Segala macam suara dari segala arah memasuki pikirannya. Dengan beberapa trik, dia menyelam ke dalam kota. Meskipun kota ini dilindungi oleh susunan dewa dan terdapat puluhan ribu penjaga kota, sulit untuk menjangkaunya. Ini adalah kota milenium, di mana terdapat lebih dari satu juta klan iblis. Kurang dari 30 ribu mil di depannya, dia bertemu dengan sebuah kota tempat orang-orang iblis berkumpul. www.novelhold.com Pembaruan tercepat dari web novel. Tidak ada kebencian, tidak ada kebencian, siapa sebenarnya yang telah Anda tangkap. Di mana sekarang? Sekarang, kecuali Kaisar Naga Suci, semua dewa tertinggi di Kerajaan Naga telah menanyakan hal itu, namun tetap tidak ada jejak kebencian. Setelah mendengar kata-kata di Slip Giok, mata Jitiansing menjadi gelap dan suasana hatinya menjadi semakin khawatir dan cemas. Tinggallah di Kerajaan Naga dan tunggu kabar dari Raja. Saya ingin menemui Kaisar Senglong dan menanyakan hal ini kepadanya. Sekarang, Rajaku sedang menuju lapangan bintang Tiankui. Hanya Kaisar Naga Suci yang tersisa. Saya belum melihatnya. Jadi, Anda tidak perlu mencari-cari lagi. Tapi, sayang sekali mereka belum melihat putra Anda dan tidak mengetahuinya. Dalam dua tahun terakhir, Rajaku telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri Naga Hitam dan Naga Suci, mengunjungi beberapa dewa tertinggi dan membantumu menanyakan tentang putramu. Kaisar Naga Hitam berhenti sejenak dan kemudian berkata, tetapi jangan terlalu sibuk untuk merasa bahagia saat menerima pesan dari Raja. Mendengar ini, Jitiansing tidak bisa menahan senyumnya. Dia berpikir dalam hatinya, orang tua yang tidak jujur ini sangat mengenalku. Sejujurnya, apakah kamu bergumam di belakangmu? Mengira aku sudah melupakanmu. Adik, sudah dua tahun aku tidak mengirim pesan kepadamu. Haruskah aku terburu-buru? Ketika kesadaran ilahi memasuki Slip Giok, suara Kaisar Naga Hitam segera terdengar di benaknya. Sekarang akhirnya mengirim pesan ke Slip Giok, Jitiansing tentu saja bersemangat, mengira ada kabar baik. Akibatnya, tidak ada kabar tentang Kaisar Naga Hitam. Awalnya, dia meminta Kaisar Naga Hitam untuk membantunya menanyakan kabar Wu Heng. Ini pesan dari Naga Hitam tua. Orang ini sudah tiga tahun tidak mendengar kabarnya. Jitiansing menatap Yu Zhen, matanya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Setelah auranya hilang, ada tablet komunikasi Giok. Sua, saat itu, seberkas cahaya datang dari langit dan jatuh ke telapak tangannya. Jitiansing akan memasuki ruang waktu yang terdistorsi dan terus berdampak pada sembilan negara bagian Shen Wang yang berat. Pedang penguburan terbang di atas lautan awan yang luas dan menuju ke timur laut. Jitiansing mengendalikan pedang penguburan dan telah meninggalkan kota Baiyue untuk waktu yang lama. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia hanya bisa berpura-pura tenang dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. 3910 Setengah tahun telah berlalu, dan dia tidak gagal. Dia masih bertahan dan mengumpulkan kekuatan untuk mengatasi kemacetan. Kali ini, proses izinnya relatif lancar. Dia secara bertahap memahami poin-poin penting dari kegagalan beberapa kali sebelumnya. Jitiansing tetap berada dalam ruang waktu yang terdistorsi dan mulai menerobos celah tersebut dengan seluruh kekuatannya. Pedang penguburan terbang di atas langit dan melintasi lautan awan yang luas. Tidak ada bahaya atau tetap berada di sepanjang jalan. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dan menunggu orang lain menanyakan hasilnya? Kedua, dia ingin mencari putranya sendiri. Kaisar Naga Hitam hanya membantunya. Pertama, langit berbintang terlalu luas. Butuh beberapa bulan sebelum Kaisar Naga Hitam menemukan Kaisar Naga Suci. Tetapi dia tidak ingin menunggu Kaisar Naga Hitam menemukan Kaisar Naga Suci. Jika Anda adalah orang lain, Anda dapat mendengarkan nasihat Kaisar Naga Hitam dan menunggu dengan sabar-kabar di suatu tempat. Pedang mengubur langit tidak berhenti terbang, dan terus melaju ke Gunung Longin. Kemudian, dia memasuki ruang waktu yang terdistorsi dan menutup pintu untuk menyerang sembilan kerajaan dewa yang berat. Setelah mengambil keputusan, dia mengumpulkan pikirannya dan mengirim pesan kembali ke Kaisar Naga Hitam untuk mengucapkan terima kasih. Namun, jika tidak ada kebencian di Kerajaan Naga, saya hanya bisa kembali ke dunia dewa dan menyerahkan kelima benua. Sepertinya tidak sedikit dewa tertinggi yang tersisa di dunia dewa saat ini, bukan. Mereka tidak berada di alam ilahi. Mereka mencari sumber daya budidaya dalam jumlah besar dan mempelajari bintang berkabut. Lima dewa tertinggi terkuat di dunia dewa telah menjadi dewa. Tetapi setelah dipikir-pikir, sepertinya salah. Dia mulai memikirkan hal selanjutnya, apakah akan kembali ke alam dewa, dan terus mencari tanpa kebencian. Hati Jitiansing telah mengecualikan Kaisar Naga Suci. Haruskah saya kembali ke dunia dewa dan melanjutkan penyelidikan? Jika bukan karena Raja Kerajaan Naga yang menyelamatkan Wuhan, tidak akan ada yang tersisa. Secerca harapan terakhir Jitiansing, yang juga menghilang dengan cepat, berangsur-angsur menjadi putus asa. Bagaimanapun, Kaisar Naga Suci meninggalkan Kerajaan Naga ratusan tahun yang lalu dan pergi ke langit berbintang di luar wilayah tersebut. Dia pasti tidak akan bersinggungan dengan Wuhan. Dia bahkan memiliki firasat bahwa Kaisar Naga Hitam akan kembali ke Kaisar Naga Suci dengan sia-sia. Namun kini, ia sudah berkeliling ke empat benua, namun harapannya semakin redup. Hari pemakaman berangsur-angsur melambat, dan berkata kepada Jitiansing, inilah kita. Di depan kami adalah pintu masuk Gua Yuanjue. Tapi tidak begitu serius. Meskipun sebagian besar dari sepuluh raja itu adalah raja tingkat rendah, hanya empat yang merupakan raja menengah. Di sekitar istana yang menjulang tinggi, ribuan penjaga baju besi perak ditempatkan, dipimpin oleh lebih dari selusin dewa baju besi emas. Ada cahaya warna-warni di seluruh langit, membentuk pelangi warna-warni, tergantung horizontal di atas lautan awan. Di puncak gunung terdapat istana megah yang bersinar dengan emas mempesona di bawah terik matahari. Puncak gunung yang bulatnya puluhan mil itu bagaikan pulau terapung tak berakar yang melayang di langit tinggi dan lautan awan. Puluhan ribu mil di depan, ada puncak gunung berwarna coklat, mengjulang di lautan awan putih. Namun, tanpa rasa khawatir, dia terbang melintasi langit dan mencapai bagian terdalam gunung Longin. Tidak ada yang berani menerobos ke dalam gunung Longin, agar tidak mengganggu pembangkit tenaga listrik Gua Yuanjue dan menyinggung kaisar naga suci. Tetapi petualang dari seluruh dunia hanya berada di pinggiran. Gunung Longin juga benar-benar menjadi tanah suci untuk bercocok tanam dan berburu harta karun. Dalam radius 500 ribu li, semuanya adalah tempat berkumpulnya kekuatan ilahi, yang membiarkan banyak makhluk roh, binatang dewa, dan harta langka. Pegunungan yang megah ini adalah urat naga pertama di benua Senglong. Ketika dia keluar dari celah tersebut, pedang penguburan juga mencapai bagian tengah benua Senglong dan memasuki pegunungan Longin. Ji Tianxing bermeditasi di pintu yang tertutup lagi. Setelah tiga bulan mengerahkan kekuatannya dan mengatur nafasnya, Ji Tianxing mengakhiri pengasingannya. Sembilan hari sembilan malam berlalu sebelum suasana menjadi tenang. Ini mungkin perbedaan antara Sinto-nya dengan dewa-dewa lainnya. Tetapi sekarang dia berkembang ke arah kembali ke alam, menjadi lebih misterius dan rendah hati. Di masa lalu, dia setajam pedang, dan nafasnya suci dan agung. Kekuatannya juga meningkat enam kali lipat, dan nafasnya menjadi lebih misterius dan terkendali. Setelah terobosan, Ji Tianxing penuh dengan kekuatan magis, dikelilingi oleh ratusan aturan dan pola ilahi, dan temperamennya mengalami perubahan halus. Dia akhirnya berhasil menembus kemacetan dan berhasil menembus sembilan tingkat Senwangjing. Ji Tianxing secara resmi ditutup selama setahun penuh dalam ruang waktu yang terdistorsi. Komandan penjaga tidak berani mengabaikannya lagi. Dia membungkuk dan berkata, ternyata itu adalah Kaisar Naga Baru. Silakan tunggu beberapa saat, saya akan melaporkannya kepada Anda. Mendengar identitas Ji Tianxing yang dilaporkan sendiri, empat dewa baju besi emas dan banyak penjaga baju besi perak tiba-tiba membeku, memperlihatkan warna keterkejutan yang kental. Pergi dan laporkan kebenarannya. Raja Longtian ini adalah Kaisar Naga Baru di daratan Xing Yuan. Dia memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan Kaisar Seng Long. Ji Tianxing telah lama mengharapkan hasil ini, dan berkata terus terang, bahkan jika jenazah Kaisar Naga Suci tidak ada di sana, jenazahnya pasti ada di dalam gua. Panglima tertinggi mengepalkan tangannya dan bertanya lagi, Tuan, maaf Kaisar Long tidak ada di gua Yuanjue. Silakan kembali. Melihat Ji Tianxing bermartabat, pandai bicara, misterius dan rendah hati, tanpa niat jahat, empat dewa raja emas merasa lega. Ada hal penting yang harus kulakukan. Saya ingin datang ke Yuanjue Dongtian untuk mengunjungi Kaisar Seng Long. Tolong beritahu saya. Ji Tianxing melihat sekeliling dengan tenang, dan matanya menyapu banyak penjaga dan raja baju besi emas, dan akhirnya mendarat di istana yang megah. Tetapi Ji Tianxing terlihat terlalu mudah untuk disebut sesepuh. Meskipun demikian, dia secara samar-samar merasa bahwa kekuatan Ji Tianxing tidak dapat diduga. Dia ragu-ragu sejenak, lalu memanggil Ji Tianxing, anak, dan menanyakan niatnya dengan wajah serius. Pemimpin Raja Dewa Baju Besi Emas, dengan enam kekuatan negara Raja Dewa, adalah komandan ribuan penjaga. Ini apa yang bisa saya bantu, Tuan Muda? Sebagian besar anak muda berkebangsaan naga datang ke sini untuk meminta bantuan, bukan untuk membalas dendam dan membuat masalah. Mereka sadar betul bahwa Kaisar sudah ratusan tahun tidak muncul, apalagi menaruh dendam pada siapapun. Namun, keempat Dewa Baju Besi Emas tidak menunjukkan permusuhan. Meskipun para penjaga dipersenjatai dengan pedang dan baju besi, mereka tetap berhati-hati seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Dan seketika itu juga datanglah empat Raja Tuhan yang mengenakan baju besi emas dengan sejumlah besar pengawal baju besi perak dan mengelilinginya. Jitiansing jatuh dari langit dan jatuh di alun-alun di luar Istana Dewa Emas. Pintu masuk gua ada di Pura yang berada di puncak gunung. Gua Yuanjue sebenarnya adalah surga. Dia menaruh pedangnya, melangkah melintasi lautan awan yang luas, dan terbang menuju puncak gunung. Dengan kilatan cahaya putih, Jitiansing muncul di atas lautan awan. Terima kasih telah menonton!